Jadi, vektor A, 4, vektor B, 13, sudut yang dibentuk antara vektor A dan B adalah alfa, ya, jika sin alfanya 5 per 3, maka A kali B, nah, untuk, eh, sudut, apa, untuk perkalian dot, ya, itu kan, panjang A kali panjang B, dikali panjang B, itu kan pakai cos, ya, cosnya cos alfa, ya, ini yang diketahui sin, berarti kita harus bikin, nah, ini kan alfanya nih, ya, sinnya 5 per 13, ya, sin itu kan di sini, yang tegaknya di sini, yang di sini itu yang di depan alfa, yang di depan alfa kan nggak di sini, 5, 13-nya sisi miring, nah, triple Pitagoras dari 5, 13, ini kan 12, ya, kan, triple Pitagoras 5, 12, 13, ini pasti 12, Berarti cos alfanya sama dengan 12 per 13, cos itu yang garis yang nempel sama si alfanya, 12 per 13, gitu, ya, atau kalau bingung nyari 12-nya pakai Pitagoras saja, 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat, ya, terus diakarin, hasilnya nanti 12, nah, panjang A sama B udah ketahuan, 4, ya, B-nya 13, nah, Cos alfanya, cos alfa 12 per 13, 12 per 13, ini coret nih, sama-sama 13, dibagi, 4 kali 12 itu 48, jadi, A kali B itu 48,